Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang Kota Mataram mulai menerjunkan petugasnya untuk melakukan pendataan bidang tanah yang terdampak proyek pelebaran jalan catur warga dan jalan pendidikan. Namun meski telah mulai melakukan pendataan hingga saat ini pemerintah Kota Mataram belum juga mempersiapkan anggaran pembebasan lahan untuk pelebaran ruas jalan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang Kota Mataram, Miftahur Rahman menyampaikan pendataan yang mereka lakukan ini bertujuan untuk memperbarui data bidang tanah yang nantinya terkena dampak pelebaran jalan catur warga dan jalan pendidikan. Melalui pendataan ini, pihaknya ingin memastikan bidang tanah warga mana saja yang akan dibebaskan untuk kebutuhan pelebaran jalan. Selain itu pihaknya juga ingin memastikan pemilik sah dari bidang tanah yang akan dibebaskan itu. Dikatakannya, meski pendataan sudah mulai dilaksanakan, namun pihaknya belum berani memastikan apakah rencana pelebaran jalan catur warga tersebut akan terlaksana sesuai rencana atau tidak. Terlebih, sampai saat ini, pemerintah Kota Mataram sendiri belum menyiapkan anggaran untuk kebutuhan pembebasan lahan. Masih turun ke lapangan untuk memastikan batasan-batasan yang akan dibebaskan sesuai dengan rencananya PU Provinsi. Kan gitu kan, ya tidak tahu kita proses perkembangannya besokan, bisa saja kemungkinan ini bisa rencana ini tetap, atau tidak kan belum tahu kita. Kan nanti proses sosialisasi juga akan menjukan semua, suka rencana kan. Mif Tahu Rahman menjelaskan, berdasarkan desain perencanaan yang disusun oleh Dinas PUPR Provinsi NTB, ruang jalan catur warga dan jalan pendidikan akan dilebarkan hingga 6 meter. Dan jika rencana proyek pelebaran kedua ruas jalan tersebut terlaksana sesuai rencana, maka ratusan bangunan yang berdiri di kedua sisi jalan, tak terkecuali sejumlah gedung perkantoran milik instansi pemerintah akan terkena dampak pelebaran jalan. Irham Roshy di Lombok TV, Mataram